Lanjut, kali ini Koko Rafael mau tanya-tanya tentang makanan dan bumu masakan. Kira-kira warga pada tau gak ya? Markidot, mari kita cekidot. Nisi, halo. Namanya siapa? Fatir. Baru bubaran kelas ya? Ada 50 ribu buat kamu kalau bisa jawab pertanyaan dari aku. Siap ya. Kamu tau tidak? Aku ditaburi parutan kelapa, berwarna hijau, berbentuk bulat, ada gula merahnya. Ditaburi parutan kelapa, berwarna hijau, berbentuk bulat, ada gula merahnya. Apa kak aku? Telepon. 50 ribu! Telepon. Telepon 50 ribu! Salah satu bahan dari aku adalah kayu manis. Terpengaruh dari negara Belanda, berwarna coklat gelap dan coklat terang. Aku berlapis-lapis. Apakah aku... 5, 4, 3, 2, 1, apa? Kue cinnamon roll. Cinnamon roll? Salah! Ada yang tahu? Ayo, kamu tahu nggak? Salah satu bahannya adalah kayu manis. Terpengaruh dari negara Belanda, berwarna coklat gelap dan coklat terang. Berlapis-lapis. Apakah aku... 5, 4, 3, 2, 1, apa? Hmm... Tentok! Selamat! Nah, ini... Halo... Namanya siapa? Namanya siapa? Clarissa. Clarissa? Clarissa, emang kamu anak Bel? Enggak, baru belajar. Baru belajar main gitar, apa lagu yang bisa dimainin gitar? Enggak ada, baru musikalisasi. Baru musikalisasi aja. Kak... Tadi siapa namanya? Kak Clarissa? Iya. Clarissa. Ada 50 ribu buat Clarissa kalau bisa jawab pertanyaan dari aku. Mau ya? Iya. Ya, oke. Pertanyaannya. Salah satu bahannya adalah kayu manis. Terpengaruh dari negara Belanda. Berwarna coklat gelap dan coklat terang. Berlapis-lapis. Apakah itu? Belah, enggak. Eh? Apa? Enggak tahu. Ayo, ayo. Apa? Ayo, lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Enggak tahu. Enggak tahu? Yakin? Yakin. Tentu. Ada yang tahu, Pak? Coba. Ayo. Makanan, coba. Apa? Cinnamon roll. Cinnamon roll, salah. Ada yang tahu lagi? Berlapis-lapis. Apakah itu? Apa? Lapis legit. Lima puluh ribu. Kamu siapa namanya? Cecilia. 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 Kamu tadi asal ngomong aja ya? Iya, sobat. Asal ngomong, tapi rezeki kamu lima puluh ribu. Selamat ya. Lapis legit. Lapis legit. Lapis legit. Kue yang disebut dengan spikup merupakan jajanan tradisional khas Indonesia yang berkembang pada masa penjajahan Belanda. Ketika bangsa Belanda membawanya masuk ke Indonesia, kue yang dulunya dikenal dengan nama kue speed ini hanya berbahan dasar tepung terigu dan telur. Karena negara Indonesia terkenal akan rempah-rempahnya, kue speed ini pun berkembang menjadi kue lapis legit yang kita kenal seperti sekarang ini dengan tambahan bumbu rempah-rempah seperti kayu manis, kapulaga, cengkeh, dan bumbu rempah lainnya. Ngomongin soal bumbu nih, selanjutnya kakak Rafael akan uji pengetahuan warga tentang yang namanya bumbu. Kira-kira mereka pada ngerti gak ya? Tapi selain satu ini ya, tetap dibahagia langsung tunai. Bumbu